Houthi Yaman kembali menyerang dua kapal Israel di Laut Merah pada Kamis 22 Agustus 2024. Houthi mengaku operasinya itu dilakukan oleh Angkatan Laut Yaman, Angkatan Udara, dan Angkatan Rudal dengan menggunakan kombinasi kapal militer, rudal balistik, dan juga jelajah serta UAV. Akibat serangan tersebut, kapal terafiliasi dengan Israel itu terombang ambing di Laut Lepas. Dilansir Daryal Mayadin, serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh jurubicara Houthi Yahya Sari. Pasalnya, dalam serangan pertama, Houthi menargetkan kapal tanker minyak Sunia. Kapal tersebut terombang ambing dan terancam tenggelam setelah dihantam empat peluru ketika bernavigasi di Laut Merah. Sedangkan operasi kedua, Houthi menargetkan kapal SW North Winai yang nekat melintasi wilayah terlarang di Teluk Aden dan Laut Merah. Yahya Sari mengklaim serangan ke kedua kapal itu pun tepat sasaran. Namun sayangnya, Yahya Sari tidak mengucapkan soal nasib awal kapal tersebut. Ia hanya menekankan bau serangan tersebut sebagai balasan atas kinosida yang dilakukan Israel di Palestina sejak Oktober 2023 lalu.